Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wasallam lebih semangat, sekali lagi Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Betul? Ibu-ibu cinta sama Nabi? Cinta Ternyata Ibu Sallallahu alaihi wasallam Ya Nabi Allah Allah Sudah rindu terhadap dirimu Allah Sudah rindu terhadap Kekasihnya Ya Rasul Apa jawaban Nabi Nabi katakan Jibril Jibril Ibu Ibu Kehormatan Nabi 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 Jibril Jibril menjawab Jadi sebelum masuk ke umat Yang lain di syurga Ibu Jibril Tidak akan ada yang masuk Lebih duluan di syurga Kecuali umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Siapa itu? Kita semua menina kena Alhamdulillah Udah burahan masuk ke semua di syurga Amin Amin Ya Rabbal Alami Ini satu Bapak Ibu Jadi Bukti cintanya Nabi kepada kita Nabi itu menjelang kematiannya Yang dia fikir itu adalah umatnya kita semua Masya Allah Dia fikir umatnya Menjelang kematiannya Nabi Yang dia panggil umati 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 Umatku 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 Bukan Isteriku Bukan Anakku Bukan Keluargaku Yang dicari oleh Nabi Tapi yang Nabi cari adalah kita ini umatnya Subhanallah Kira-kira nanti ini Bapak Ibu 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 Kira-kira nanti kalau kita mau mati Siapa yang kita cari dulu? Suami atau anak Tidak 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 Nah karena apa yang diketampuan Yang pantas sombong itu Hanyalah Allah Iya Kemudian Setelah itu siapa yang Diciptakan pertama Siapa yang dihidupkan pertama Adalah Penjaganya syur Siapa penjaganya syurga ayo Rid Disini Ridwan Kalau disini Ridwan juga Oh bagus Siapa tau disini Lainnya Sama ji Oh iya Apa yang Allah sampaikan Kepada malaikat Ridwan Ridwan Kau hidup Siapkan ke syurga Nabi dan Ridwan Untuk apa Allah Karena Allah ta'ala Ridwan Kau siapkan syurga Dan saya akan Masukkan semua Ambaku Untuk yang hidupnya Di dunia taat Hidupkan semua Ambaku yang taat Dan masukkan ke dalam syurga Setelah itu Ridwan mengatakan Siap Lapang enam Siap ya Allah Syurga sudah siap Setelah itu Kemudian Allah menciptakan lagi Penjaganya neraka Siapa penjaganya neraka Malik 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 tau Sama-sama di depan Beli siapa kita yang di depan Malik juga Oh iya Malik Penjaganya Neraka Allah katakan Malik Hidup kau Saya sudah hidup Ya Allah Adakah perintah Ada Kau siapkan neraka Untuk apa Ya Allah Kau siapkan neraka Dan Masukkan semua Ambaku yang selama hidupnya Di dunia Tidak taat Maka dihidupkanlah Manusia yang tidak taat Dan dimasukkan Ke dalam neraka Ini sejarahnya ini ibu Ibu dit Jadi ini bagusnya ini Kita dengarkan sejarah Nah Setelah itu Allah menciptakan Penjaganya syurga Setelah itu Allah menciptakan Penjaganya neraka Siapa lagi yang Allah ciptakan Siapa lagi yang Allah hidupkan Pada saat itu Malaikat Jib Jib Jibreel Jibreel hidup Maka hiduplah Jibreel Saya hidup ya Allah Adakah perintah Allah sampaikan Jibreel Masukkan di syurga Bersama kemikai Masukkan di syurga Untuk apa ya Allah Ambil buruk Binatang buruk Untuk apa Kau turun di dunia Ya Untuk apa ya Allah Turun di dunia Dan cari kekasihku Muhammad Turun di dunia Cari kekasihku Muhammad Maka turunlah Jibreel Bersama mitna'il Dengan naik buruk Buruk binatang Ya Setelah itu Jibreel melihat Tak Dunia ini sudah rata Dengan tanah Bingung ini Jibreel Jibreel bertanya Sama Mikail Mikail Oh Mikail Ini Jibreel Mikail Kenapa ke Jibreel Dimana ini Kita mau cari ini Umurannya Nabi Nah dunia ini Sudah rata Dengan tanah Kau tahu Mikail Nabi bilang tidak Jadi bagaimana Dia bilang begini saja Berdoa kepada Allah Semoga Allah memberikan kita Pertunjuk Menuju kepada Kuburannya kekasihnya Yaitu Muhammad S.A.W Maka dia minta Pertunjuk Dan diperlihatkanlah Tepat Posisinya Posisi Kuburannya Kekasih Allah Yaitu Nabi Muhammad S.A.W Maka turunlah Malaikat Jibreel Diambillah Nabi kita Muhammad S.A.W Ketika Nabi diangkat Ketika Nabi Dipanggil oleh Malaikat Jibreel Muhammad Ayo bangun Saya diperintahkan Untuk Mengajakmu Menghadap Kepada Allah Nabi 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 Jibreel Hari apa ini Jibreel Hari apa ini Nabi bilang Jibreel Oh Muhammad Inilah hari Yang dinamakan Hari Tiamat Apa yang terjadi Nabi bertanya Jibreel Aina umati Aina umati Timai umatku Kodong Jibreel Timai umatku Jibreel Noka Jibreel Tidak ada Bikiru Makanu Bina mau Kena Akhirnya Dibawalah Malaikat Binatang buruk Masuk Kedalam syurga Nabi Masuk Kedalam syurga Ternyata Sampai di syurga Nabi Bingung Nabi Bingung Sampai di syurga Kayak Tidak senang Hidup Di syurga Datang Jibreel Bertanya Wey Muhammad Tidakkah kau Sanan Hidup di syurga Kenapa kau Galisa Anggap Tanda Rasan Nanya Walu Muhammad Nah Iyamin Tampak Paling Baji Inilah Tempat Tempat yang Paling Bagus Syurga Nah Karena Nabi Muhammad Betul Jibreel Ini adalah Tempat yang Diidamkan Semua Manusia Tapi Saya Galisa Jibreel Saya ingin Minta kepada Allah Untuk Mengeluarkan Saya di syurga Mau saya cari Umatku Namanya Boya Umatku Jibreel Akhirnya Dilapor kepada Allah Bapak Ibu Nabi Jibreel Ya Allah Nabi Muhammad Danisa Dia mau cari Umatnya Allah Katakan Silahkan Kau bersilakan Kekasih saya Silahkan Kau cari Umatnya Suruh cari Umatnya Maka Nabi Menuju Ke salah satu Tempat Yang Bernama Padam Mahsyar Boy Padam Mahsyar Disitulah Kita Dikumpulkan Coba Ada yang Pernah Dengar Sejarahnya Di Padam Mahsyar Itu Dipada Mahsyar Ibu Posisi Matahari Hanya Sejengkal Di atas Kepala Nih Konjem Jutan Kita Kumpul Dipada Mahsyar Kita Dikumpulkan Posisi Matahari Hanya Sejengkal Di atas Kepala Makanya Beda-beda Tahu Apa Ibu Njua Tua Ada Orang Ibu Ada Orang Dibanjiri Dengan Keringatnya Sampai Matakaki Nih Ada Ada Yang Sampai Lututnya Eh Ada Yang Sampai Perutnya Itu Keringatnya Itu Karena Matahari Posisi Di atas Di atas Apa Matahari Posisi Di atas Kepala Hanya Sejengkal Ada 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 Sampai Lehernya Ada 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 Sampai Berenang Dengan Keringatnya Sendiri Coba Subhanallah Berarti Ini Beda-beda Tergantung Dari Amalnya Ketika Hidup Di Dunia Tapi Ada Yang Tidak Merasakan Kepanasan Pada Saat Itu Kira-kira Ibu Puna Silamak Ratain Nau Lohan Nyo Matah Lohan Apa Nyo Bambang Nadi Alay Tidak Makin Si Silamak Ratain Nau Lohan Konya Bagi Bantaran Si Tangan Loh Sampai Bantaran Bintan Bantaran Bintan Betul Tidak Sejengkal Di atas Matahari Apa Di atas Kepala Subhanallah Tapi Ada Yang Kira Berasakan Panas Sekalipun Posisi Matahari Hanya Sejengkal Di atas Kepala Siapa Ustaz Yang Selalu Ikut Majelis Ta'li Alhamdulillah Makan Rajin Rajin Ini Majelis Ta'li Satu Kali Satu Bulan Jadi Masya Allah Hebat Itu Kalau Pergi Majelis Ta'li Ya Ada Baju Kunina Ada Jabutina Ada Kinna Ada Abu Abuna Ya Seperti Umbur-umbur Alhamdulillah Tapi Ini Jadi Saksi Nanti Di hari Kemudian Kelak Iya Jadi Saksi Nanti Nanti Ibu Kalau Dipanggil Ki Satu-satu Masuk Ke Dalam Neraka Umpama Kedalam Ya Antara Neraka Dan Syurga Dipanggil Ki Masuk Iya Tiba-tiba Kita Mau Dimasukkan Ke Dalam Neraka Kita Protes Ya Allah Tidak Mau Masuk Di Dalam Neraka Nabi Malaikat Tempatmu Memang Di Neraka Nabi Tidak Tempatku Di Syurga Nabi Apa Masuk Di Syurga Apa Yang Bisa Meyakinkan Memasuk Dalam Syurga Nabi Malaikat Waktu Kuh Hidup Di Dunia Setiap Ada Pengajian Majelis Taklim Tidak Pernah Alpah Wah Nabi Denggit Iya Kalau Tidak Percaya Lihat Di CCTV Ada Itu Baju Kuning Alhamdulillah Itu Nanti Jadi Saksi Nah Sekarang Karena Posisi Matahari Hanya Sejangka Di Atas Kepala Wah Semua Orang Pada Saat Itu Pak Meminta Pertolongan Minta Pertolongan Ada Yang Lari Kepada Nabi Adam Minta Pertolongan Nabi Adam Pergi Sama Nabi Adam Nabi Adam Kamu Ini Bapaknya Para Nabi Kami Ini Neneknya Para Manusia Bantulah Kami Nabi Adam Bantulah Itu Pada Saat Itu Ibu Nanti Di Pada Mahsyar Orang Tidak Minta Lagi Masuk Kedalam Syurga Orang Tidak Minta Lagi Masuk Kedalam Neraka Tapi Yang Dia Minta Pada Saat Itu Di Hadapan Nabi Adam Nabi Adam Nabi Adam Bantu Kami Supaya Allah Mensegerakan Tempatku Kalau Di Syurga Di Syurga Kalau Di Neraka Di Neraka Yang Penting Lepaski Daripada Mahsyar Karena Sudah Tidak Tahan Dengan Posisi Matahari Hanya Sejengkel Di Atas Kepala Nabi Adam Mengatakan Weh Jangan Minta Tolong Sama Saya Jangan Sama Saya Kenapa Nabi Adam Saya Juga Ada Pernah Kesalahanku Ada Pernah Kesalahanku Saya Jangan Sama Saya Kita Apa Kesalahan Tidak Nabi Adam Ada Yang Tahu Kesalahannya Nabi Adam Pelanggarannya Nabi Adam Apa Makan Buah Kuldi Jadi Saya Sampaikan Ibu Jadi Buah Kuldi Itu Tidak Ada Tidak Ada Buah Kuldi Yang Ada Itu Cuman Pohon Kenapa Muncul Buah Kuldi Itu Bagian Daripada Cara Iblis Laknatullah Nabi Adam Dengan Cara Menyampaikan Ada Disana Buah Kuldi Buah Kemuliaan Buah Yang Paling Enak Buah Yang Paling Bagus Pergi Makan Ia Allah Menyuruh Nabi Adam Masuk Ke Dalam Syurga Nabi Adam Masuk Makan Syurga Tapi Di Syurga Nabi Adam Lata Lata Tak Tak H Had Had Sh Saj Rah Jangan Kode Kasi Pohon Jadi Tabek Bukan Buah Kuldi Pohon Cuma Iblis Ini Tidak Mau Sujud Kepada Nabi Adam Makanya Dia Pengaruhi Nabi Adam Nabi Adam Pergi Kau disana Nabi Adam Ada Buah Kuldi Disana Enak Sekali Kau dimakan Nabi Adam Enak Sekali Biar Kau tidak Makan Selama Puh Tahun Kalau Kau makan Itu Buah Kuldi Nabi Adam Tidak Akan Kelaparan Kau Lagi Tidak Akan Kelaparan Kau Makan Akhirnya Nabi Adam Tidak Bisa Digoda Akhirnya Karena Nabi Adam Tidak Bisa Digoda Maka Iblis Menggoda Istrinya Nabi Adam Siapa Hawa Hawa Digoda Oleh Nabi Adam Hawa Digoda Oleh Iblis Bisa Nabi Adam Digoda Oleh Hawa Jadi Harus Dipahami Disini Bu Nabi Adam Tidak Tidak Goda Iblis Akhirnya Iblis Menggoda Hawa Hawa Yang Menggoda Nabi Adam Sehingga Mampu Makanan Bahaya Memang Itu Bahaya Bahaya Biasa 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 Tidak Dengan Jari Batu Buran Nenak Kom Makna Yoke Masjid Nurul Tauhid Ngurai Nenib Bawang Teras Terus Bajik Kampung Jumbang Tidak Tidak Sikurasa Biasa 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 Mereka Coba Coba Kalau Biasa 说 Biasa Pero Biasa 这 Coba Coba Dari Biasa saya tahu, tapi kita bagi buat bini, luar biasa karena yang ikut majelis taklim hanya perempuan coba, tiba-tiba ayo bu harusnya saya sepakat tadi dengan ibu camat, majelis taklim itu empat desa, majelis taklim itu bukan perempuan saja iya maka ada ibu, pesemangat punak lama di majelis taklim rurung ke urat nentang iya gak kena tahu menjau punak rurung ke urat nentang motor iya masih gandeng bapak nasungku baju jilano, apa baju piyama amma romantis tongan jenis cini betul tidak iya mantap saya pernah jalan-jalan, kamu mohon saya lihat orang tua itu orang tua sudah orang tua suami istri tidak pernah lepas tangannya bago pegang pegang-pegang terus selalu dipegang sama isu suaminya dipakang terus saya main kutak nangkwana eh toa makintukan tapi romantis kenyaki luar biasa apa yang resepnya nakana anu stas ini nakusah kupakgal dimana karena bahaya pun lakpas sambaran nabalanja astagfirullah 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 ketika perempuan telah mampu jaga suhatnya lima waktu yang kedua yang ketiga yang ketiga silahkan engkau masuk ke dalam syurga dari pintu mana saja yang engkau senang alhamdul tapi pun sumpah lima waktu kita meniragukan ibu-ibu saya tumpah sumpah yang asing alhamdul apa puasa rumah kita meniragukan puasa yang asing di kohor rumah tanta insyaallah saya kira sudah terjaga semua kalau keluar di rumah tutup aurat betul tidak iya tapi saya rejib biasa saya boleh jaga apa njau ustad taat riburan ninta bu lagi masuk di syurga serius bun air kita di syurga mulai nil loa dan seterusnya mari sampai nyari-nyari buruk ninta nah ses saja lagi oi bapak kalau minta itu apa ini jari-jari pad di pad 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 bapak nanti marit bersanji wuuhh si lalu na kodoh niya kurak lain si bilangan mi 67 keku tanam na batu ntimae ga batu ntimae ga batu konyan rekan angura kontu kaya palang-palang saya kumuna bicara palang-palang sumpah kutel-kutel pun tanangka angka kue sembis kue atan la bahalasa injo kau sipak nuntel mentok nukule nurubah mulai kisuran samper kamennya karna larromane mulai sampe bangi anjo kasur kerela ngkamara salibu ka pak lu nga ga kereng asing sum nak kua burak ninn angura makutu kata ni wad ni wakamuna ni kurai nak kubantara kutinro pantara kutinro nak kuburak ninnati kurulu ngurai anna rimagaja sumpah nak kua benninnah ila alam maki pahali ya kejamah Allah ibu sekalian sama jeramat oleh Allah menurut yak jok jok jok